Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue main motor 1 kali ini ada motor Jupiter MI masalahnya seperti ini nih teman-teman lihat ya sebelum masuk video selanjutnya yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe gratis kita digas lama-lama habis dan mati nah sekarang saya campur pakai aki pakai aki seperti ini yuk kita hidupin motornya terus kita tahan dulu langsamnya coba mati enggak terus kita lepas ya saya lepas nih nah pas dilepas mati cara pengecekan seperti ini kita harus fokus ke sepul dan kiproknya ya teman-teman karena ketika dia dilepas akinya langsung mati jadi kita enggak usah yang lain-lain biar lebih cepat dan lebih singkat oke teman-teman tadi pakai aki dia nyala akhirnya dicabut dia mati kita langsung fokus ke kiprok kita lihat kiproknya tapi sebelumnya kita lihat sepulnya dulu sepulnya dia mengeluarkan bunga api enggak kalau mengeluarkan bunga api berarti dia masuk kiprok berarti kiproknya bermasalah tapi kalau dia enggak mengeluarkan bunga api berarti kabel kelistrikan yang dari sepulnya teman-teman ya yuk kita buka dulu set keras banget ini oke cara pengecekan nya kita langsung dari sini aja nanti langsung ke depan tapi pengecekan nya biar ini posisinya sudah sebelah kanan kita lepas dulu pin yang hitam dulu yang hitam kabel hitam nah ini sudah dibuka caranya seperti ini ya dikasih kabel yang minusnya terus kita gesekin seperti ini sambil diselah nanti kalau misalkan enggak keluar api diginiin enggak keluar api berarti udah kerusakannya ada di sepul ya mau ngomong sepulnya harus ganti selamat menikmati oke tadi apinya ada ya oke tadi apinya ada ya oke teman-teman apinya ada ya kelihatan tadi cuman agak susah kameranya ya tapi intinya dia ada oke kita pasang lagi oke teman-teman tadi apinya bagus kita mengarah kiproke coba kiprokenya saya ganti pakai kiprok yang baru yang ori ya nih teman-teman nanti kalau nyala enggak mati-mati berarti emang penyakitnya ada di kiprok ya masalahnya tadi udah dicek dari kabel sepulnya dia nyala apinya nah dia nyala nih langsung nih coba kita nyalakan terus ntar mati lagi enggak ya teman-teman dia mati lagi berarti kita mengarah ke karbu kita servis karbu takutnya dia bensinnya enggak turun ya teman-teman saya coba bongkar karbu dulu nih oke teman-teman ini sengaja motornya sebab keluar ya biar teman-teman tahu perhatikan baik-baik ya ini masalahnya ternyata sepele teman-teman nih ayo kita simak jadi masalahnya ada di selang wakum bensin yang sebelumnya atau mekanik sebelumnya dia maksain banget ya seperti ini saya enggak menyalahkan mekanik ya teman-teman mungkin dia itu buru-buru nih perhatikan baik-baik sampai gepeng begini teman-teman ini kalau gepeng begini otomatis kan dia enggak nyedot ya ini ya ini enggak bisa ngisap jadi benzinnya enggak mau turun perhatikan baik-baik sampai gepeng begini ini ini faktor panas kan dia panas ketarik mau enggak mau kan dia jadi enggak bulat lagi nih otomatis yang harusnya dia ngisap wakum bensinnya kan ada di sini nih wakumnya jadi bensin turun ya udah pasti enggak turun ya teman-teman karena posisinya yang seperti ini intinya udah ketemu sebab penyakitnya ini adalah dari wakum bensin yang memasangnya seperti ini di luar seperti ini yang harusnya di kedalam seperti ini jadi dia lebih nyampe karena mungkin dia buru-buru ya saya enggak menyalahkan sekali lagi mohon maaf mungkin jika mungkin yang mekanik yang sebelumnya lihat nih mungkin karena buru-buru jadi saya betulkan lagi saya yakin dari sini nah kita nanti oh iya nih harus digedain dulu nih harus dipijit-pijit dulu biar longgar lagi kita cobain nah kita masukin jangan di luar tapi di dalam ini yang seharusnya jadi enggak maksain banget ya nah ini jadi ada lebih nah seperti ini teman-teman sebelumnya saya pijit dulu ini selangnya karena dia udah kepeng nah maksudnya biar biar dia itu bulat lagi gitu kalau ini ntar ngadat lagi ini penyakitnya pasti kita coba kita masukin dan kita nyalakan lebih lama tadi kan dia nyala nyala terus mati lagi nyala lagi mati lagi nah sekarang kita coba nih karena tadi ada kehabisan bensin ya bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman dia langsamnya langsung ini ya langsung gede sendiri nih jadi enggak enggak saya setting udah gede sendiri dia rupanya dia berarti dia tarikan bensinnya ini udah sempurna ya kita tunggu beberapa menit ya teman-teman kita buktikan mati lagi enggak akhir coba luar selamat menikmati oke teman-teman perhatian juga buat saya juga ya ini intinya ini nggak boleh kecepit ya teman-teman karena ini vital dong karena dia kan ngisip benzin untuk syarat turunnya benzin kan harus diisap karena dia sistemnya sistem vakum ya jadi ketika dia diisap terus bensin mengalir ke karbu dan karbu akan menyemprot dan akan terbakar dalam motornya bunyi oke gitu ya teman-teman jadi masalahnya ini 100% ini udah ngamati lagi di gas gas juga udah normal intinya ada di selang isapnya yang bermasalah karena pemasangannya keluar disini mengaksain dia kecepit kena panas digepeng dan akhirnya mampet oke ya itu aja dari kebumen motor satu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua buat perhatian juga buat kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh